Di Tuding Selingkuh, Nathalie Holscher melayangkan somasi pada mantan ART. Halo Tribuner, saya Depita di Hits & Hots, membahas berita terkini yang sedang hit dan hot. Mantan istri komedian Sule, Nathalie Holscher, melayangkan somasi pada mantan asisten rumah tangganya, Tri Muwarti alias Wati. Somasi ini lantara, Nathalie merasa geram dan tak terima telah dipitnah berselingkuh saat berumah tangga dengan Sule. Pada sebuah ungguhan video yang kini viral di sosial media, Wati menyebut Nathalie memiliki pria idaman lain saat masih berstatus istri Sule. Karena tudingan itu, Ibunda dari Ajam Ardiansa Sutisna itu mengaku dirugikan. Menurut Nathalie, video tersebut hanya asumsi tak berdasar dan pitnah belaka. Untuk itu, Nathalie pun melayangkan somasi pada Wati. Hal ini ia bagikan melalui unggahan di akun Instagram miliknya pada Kamis 20 Oktober 2022. Melalui unggahan di Instagram story-nya pula, Nathalie membeberkan Wati keluar dari pekerjaannya tanpa alasan yang jelas, dan mengaku tidak memiliki masalah apapun dengannya. Namun, kini mendadak mantan ART-nya itu muncul ke publik dengan pernyataan yang memancing amarahnya. Nathalie dengan tegas membantah tudingan itu. Nathalie mengaku memang akrab dengan semua lelaki yang merupakan karyawan editor video, tapi hanya sebatas hubungan kerja. Sebelumnya, Nathalie berniat bertemu langsung dengan Wati. Namun, niat baiknya itu tidak disambut positif oleh mantan ART-nya tersebut. Bahkan, akun Instagram-nya pun telah diblokir oleh mantan ART-nya itu. Melalui surat somasi, Nathalie memberikan waktu 3x24 jam bagi Wati untuk mengklarifikasi pernyataan yang telah dibuat sebelumnya. Dan Wati harus meminta maaf kepada dirinya secara terbuka. Oke Tribuners, itulah informasi yang aku sampaikan di Hits & Hots edisi kali ini. Untuk update informasi selanjutnya, silakan follow dan subscribe akun media sosial TribunKalteng.com yang ada di bawah ini. Dadah! Sub indo by broth3rmax